oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya harun saya akan mengasih tau cara membuat iklan di google adwords yang terbaru ya ini banyak yang masih nanya tapi masih pada bingung nih coba diperhatikan dengan teliti jangan sampai berkedip jangan sampai meleng jangan sampai ngantuk oke nih yang pertama kalian buka adalah google chrome ya google chrome atau browser nah ini kita buka dulu pertama the bread nah disini kita tulis google adwords tulis ya perhatikan biar nanti gak pada bingung lagi nah google adwords sudah saya buka nah pilih paling atas nih yang paling atas nah klik pilih google chrome nah pasang iklan anda di google sekarang baru bagi yang baru pertama kali ini kan ada bonus kredit buat 150 ribu nah ini kita lewatkan dulu nah pilih yang langsung ini nih nih mulai sekarang mulai sekarang pencet nah ini pilih chrome lagi nah nah lihat welcome to google ads nah disini kan ada pertanyaan nih apa alamat email anda nah ini masukin alamat emailnya ini saya masukin alamat emailnya nah ini apa situs web anda dan ini websitenya ini websitenya ini yang udah dikasih sama sponsor atau web pribadi juga boleh web replika boleh website google juga boleh pokoknya website yang dikasih sama sponsor atau sama saya yang belum punya website nanti langsung japeri saya aja boleh ya tapi khusus di bawah jaringan saya di luar jaringan tidak boleh oke masukin aja website-nya ini website-nya nih masukin leader paitrend .com plus tanda tanya arun tiano nah ini web replika ya ini web replika kalau udah lanjut lanjut nah kita masuk dulu nih pakai email kita pilih berikutnya nah masukin kata sandinya nih kata sandinya aduh maaf maaf masukin kata sandinya oke bentar salah nah berikutnya oke tunggu nah udah nih ya nah ini lingkungan akun anda berbarui selesai diselesai bentar ya ditungguin dulu tungguin oke berikutnya tungguin dulu nah ini masuk nih ke google-nya oke masuk ke google-nya nah ini ada kampanye pertama kita nah ini pakai bahasa inggris ini ke google-adwords ya ini harus yang atasnya ini harus google-adwords nih nih kalau google express nanti kalau misalnya beralihnya ke google express pilih aja yang di bawah ini di bawah ini kalau ini kan sweet to google express berarti kalau kita pencet ini berarti google express tapi ada yang biasanya tuh di atasnya google express nah kalau google express pilihnya sweet to google-adwords jadi pencet aja ke google-adwords gitu nah ini udah masukin biaya perharinya biaya perharinya saya mau misalnya 100.000 100.000 boleh 50.000 juga boleh semampunya aja nah ini udah save lokasinya Indonesia nah networknya ini networknya ini kita pilih search network aja search network nah ini gak usah jadi kita lepas contengnya save jadi nanti pencari iklan kita akan muncul di pencarian aja nah untuk kata kunci masukin nih kata kuncinya paytrend add oke udah kata kunci masukin aja paytrend daftar paytrend cara daftar paytrend oh ini kan kebanyakan nih selalu sebentar ini ini apus-apusin dulu ya apus-apusin dulu nah ini kita pilih pokoknya paytrend cara daftar paytrend hapus hapus nah ini kan sisa paytrend cara daftar paytrend dapat nah ini yang kita pake oke add save jadi kata kuncinya ini aja nih ya tiga aja nih atau kuncinya jangan direbihin nah bit bit ini biaya klik nah kita pilih yang bawah ini jebret isi 1200 1200 1200 nah 1000 juga boleh 1400 juga boleh bebas save oke nah ini landing pack landing packnya ini web web kita ya ini kita ganti dulu www leader bytrend dot com slash tanya arun diano nah headline nya ini nih judul pertamanya cara daftar paytrend 2018 cara daftar paytrend 2019 headline keduanya bisnis berkah istat jesu jesu mensur nah disini nya kita tulis daftar sekarang hanya 350 ribu nikmati cashback dan setiap minggu di paytrend dikmatik cashback dan bonus salah-salah bonus setiap minggu di paytrend nah entah tampilannya kayak gini nih yaudah ya ini judulnya set nah bentar sudah di set udah nih ya udah semua udah paham ya 100 ribu biaya per harinya lokasinya Indonesia ini search network kata kuncinya ini ini biaya kliknya ini judulnya udah siap set and continue nah tungguin oke tungguin bentar lagi loading nah udah nih udah nongol nah Indonesia ini NPWP nih ya kalau yang punya isi kalau gak punya gak usah nah ini nama bisnisnya apa paytrend tulis aja alamatnya ditulis bekasih harapan indah ininya puri harapan blok c kota bekasi provinsi jauh barat jauh barat jauh barat kode pos 17 jauh barat nah ini pembayarannya how how you pay itu pembayaran yang kita lakukan maunya apa credit card atau ini nah kita kan disini kan automatic payment kita ganti manual 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 kita ganti manual manual nanti kalau yang bahasa Indonesia ini pilihnya pembayaran manual ya nah ini kita isi aja mana bentar bentar mana sih dan dengan 3 juta mau isinya berapa 100 ribu tadi kan selalu 100 ribu isinya mau isinya mau isinya 100 ribu dulu atau 500 ribu kita tulis disini nah ini payment method ini pembayarannya mau secara kartu kredit apa enggak apa transfer bank kalau kartu kredit langsung masuk selalunya kalau transfer bank satu hari kerja nih kita pilih money transfer oke udah pencet aja checklist find to credit nah pencet yang ini oke udah jadi iklan aja nah ini struknya nih nanti bapak ibu transfernya ke ini nih nomor kainya ini nah nah ini kode banknya 031 nah ini banknya namanya city bank na indonesia udah ininya kita screenshot aja tuh biar gak lupa nah kalau udah kita pencet complete nah nanti langsung masuk ke iklannya nih bentar ya congratulations on your new google ad account nah ini udah jadi nah langsung aja bapak ibu pencet ke sini nih tuh udah ada emailnya go to your account ini artinya pergi ke iklan kita ke akun kita kita pilih aja nah nah ini kalau ada kayak gini ini ini kita pencet yang ini yang bawah nih no thanks no thanks google ads nah ini kita disuruh download aplikasinya jadi bapak ibu download aja dulu aplikasi google adwordsnya buat mantau iklannya nah ini kita lanjut pilih no thanks ya no thanks nah ini akan membuka iklannya kita nih nah oke saya memulai kita klik-klik aja ntar nah ini kentet mencet sih hilang aja nih biar gak ganggu-ganggu nah pilih ya keluar nah oke udah kayak gini kita sekarang setting iklannya nih nah pencet yang ini nih ya kiri atas yang gadis tiga nah nah ini kampanye ini namanya campike pagar 1 kalau mau gak bingung kita ke semua kampanye dulu nah kita ke menu kampanye kita ganti nama dulunya ini ya ganti namanya dulu aduh bentar sebentar semua kampanye menu kampanye kita ganti namanya dulu nih biasanya bisa aduh aduh gimana ya namanya bentar udah gak usah ganti namanya deh langsung aja kita ke setting ya pokoknya nanti kita setting kampanye dulu nah oke kita pilih kampanye nih yang warna hijau yang tidik ini nama kampanye biasanya bisa dirubah nama kampanye cuman ini kayaknya nah bisa di klik nah ini kita udah pilih kampanye yang pertama kita masuk ke menu setelan setelan ini namanya pengaturan ya atau pengaturan nih pengaturan kita pencet nah oh disini nih namanya nih kita gantinya tuh namanya kampanye nya kita ganti sukses paytrend nah ini menyimpan nah oke tujuannya tidak ada sasaran jaringannya pencarian nah ini aja ya display nya jangan di checklist ya gaming aja nah kalau udah ke bahasa bahasanya ini kita pilih Indonesia aja Indonesia dan Inggris Inggris nyimpan oke nah anggarannya 100 ribu nah kita ke bawah nih mode pengiriman dipercepat ini pengiriman ini maksudnya mode penayangannya pilih dipercepat gak mau nih coba nah ini udah nih dipercepat ya simpan oke nah ini yang menu menawar lihat menawar kalau kalau bahasa inggris ini namanya bidding klik nah kita ubah strategi penawarannya nah pilih set pilih yang ini target lokasi halaman nah ini isi aja nih sukses namanya nyimpan udah nyimpan oke 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 udah lokasi kita akan lokasi nah Indonesia Indonesia dan ini kan ada penyesuaian penawarannya kita isi aja nih pencet isi 5% menyimpan menyimpan oke belum berubah nih menyimpan oke coba ke kita ke perangkat dulu habis itu nah ini kan ada komputer komputer ini penyesuaiannya kita kurangi bentar komputer ini kan meningkat kita ganti ininya mengurangi mengurangi 100% isinya oke nyimpan bentar saya ubah dulu modonya ke desktop aja bentar tungguin ya oke lanjut nih ini kan ada komputer komputer kita isi nah increase ini meningkat decrease ini berkurang ya ini isi status persen karena biar iklan kita tayangnya gak di komputer set nah 100 sudah nah mobile phone ini kita isi pilihnya increase kita isi 50 biar iklan kita tampilnya tuh di Android gitu di smartphone oke udah kalau udah ke jadi bahasa inggris oke gak apa-apa kalau ini schedule ini jadwal lokasi lokasi kita ke keyword kalau pakai bahasa Indonesia ini kata kunci keyword nah ini kan keywordnya ini nah ini kita keywordnya ini udah ada biayanya nah kita checklist kita checklist sampai trendnya pilih edit pilih ceng matte tipe ceng matte tipe nah broads matte ini luas kalau bahasa indonesianya ekstra matte ini persis ekat matte persis pilih dia peli aja nah jadi nanti paytrendnya ini kata kuncinya ada tutup pagar gininya nih kalau gak mau ribet nanti langsung diganti kayak gini aja gitu ya biar kayak gini biar tertarget nah ini udah kata kuncinya udah semuanya 1200 boleh tapi 1000 juga boleh 1100 kalau mau ganti klik semuanya edit pilihnya ceng max cpc bit nah sini sini bisa diganti 1100 aja deh aku kemahalan apply kita langsung keganti semua dia paham ya oke kata kunci udah device udah kayak gini lokasi udah settingannya udah nah ini judul iklan kita pilih ads dan extension nah kan iklannya ini masih satu nih kita tambahin pencet ini tambah text ad nah yang kita ganti ini yang headline satunya aja ya kita ganti cara daftar by trend udah save new ad ad group nah jadi 2 tuh iklannya jadi nanti tampilnya bervariasi minimal 3 ya tambahin lagi nah yang diganti headline 1 aja yang 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 ketiga ini web resmi pendaftaran paytrend nah save new ad ad group nah ini judulnya udah ada 3 under view ini sedang ditinjau ya ini approved ini udah disetujui oke apa lagi ya coba kita ke ad group kalau bahasa indonesianya group nah biaya ininya sebentar 1200 kita pencet aja kita ganti 1100 gitu 1100 oke oke udah ya apalagi iklan udah landing packs gak usah landing packs gak usah keyword udah audience gak usah demografi gak usah setting udah lokasi udah schedule schedule kalau schedule ini buat dijadwalin ya kalau saya 24 jam kalau saya 24 jam tapi kalau yang mau schedule tertentu itu boleh dijadwalin nih mau hari apa aja nih tuh ini monday senen sampai jumat sabtu sampai minggu atau mau hari hari tertentu bisa saya mau tambahin mesle sampai jumat jam belas sampai jam berapa kita klik save aja nanti langsung muncul misalnya kita mau jam jam bapak ya bentar misalnya jam 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 aja tapi bapak ibu saya saranin enggak usah pakai jadwal biar iklannya tayang terus ya kita hapus aja jadwalnya edit remove remove jadi jadwal nggak usah device-device udah ya nih jadi kayak komputer ini harus min ya min 100% kalau yang mobile phone atau smartphone perangkat ini harus plus 50 dan sampai ketukar ya oke udah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan jadi ini tinggal isi saldo aja yang tadi nomor rekeningnya nanti kalau udah isi saldo nanti iklannya langsung jalan Nah untuk selanjutnya download aplikasi Google AdWords di Playstore untuk memantau iklannya ya udah sekian Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses berjamaah